Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys di channel sederhana gue ini kali ini gue mau mereview ke kamera action tipe S1c luaran dari e-spice kamera action ini serba bisa yang siap hadir memenuhi berbagai kegiatuhan para pengguna pemula kayak gue dan gue beli ini dari Tokopedia seharga Rp 600.000an gue tertarik karena disini udah dilengkapi sensor cmos berdimensi per tiga in dan komposisi RAMnya itu dua giga ditambah prosesornya itu A12 jadi udah lengkap detul sama komposisinya dua giga resolusinya juga sampai 38MP dan full HD kekurangannya juga cuman juga yaitu enggak ada image stabilizer terus baterainya juga relatif sebentar ya paling lama satu jam terus kendali exposurenya kurang konsisten tapi kelebihannya yang itu ya mudah dioperasikan lensa sudut pandang yang maksimal gambar juga cukup baik sudah dilengkapin sama aksesoris tambahan yang kayak begini gitu yang didapet apa aja sih ya pertama kamera action camnya ya terus baterai flat surface curvet surface jikup pivot arm set you power adapter USB Cable waterproof casing yang originalnya terus sama landscape nah ini boxnya satu hal yang membuat action cam tambah menarik adalah hadirnya layar sentuh nih bro LCD nya yang berukuran 2 inch di belakang bodinya demikian pengguna kayak gue bisa mudah menentukan sudut pengambilan gambar dan hasil rekaman video atau foto langsung di kamera ini nah berkat hadirnya case anti air yang sudah ditetapkan dalam paket pengguna kayak gue ini bisa bisa mengajak fashion camnya ini menyelam hingga 40 meter selain itu dilengkapi fitur timlapse terus mode untuk memotret aksi-aksi cepat seperti konektivitas WiFi serta Bluetooth untuk terhubung ke smartphone Android maupun iOS jadi ya isi setting lah ya Oke sekarang kita ke lihat dulu isinya ini kartu garansi dan ini apa nih buku petunjuk jadi kalian bisa baca-baca oke nanti saja kita baca itu USB kabel bisa juga kalau ini kabel kabel rata itu baterai dan itu penutup yang tadi gue bilang kabel rata ini sangat berguna hanya biar enggak debu dan ini tambahannya bukan tambahan sih ini originalnya yang tadi dapat tambahan lumayanlah buat backup Oh mungkin itu aja isinya oke sekarang kita coba dulu dulu gimana bukanya nih aku patah salah kayaknya bukanya Oh gini oke ini waterproof originalnya dan gue beli yang berwarna kuning bro kerennya cakep sangat suka gue kayaknya ini dan ini USB kabel kabel charge tombol on top oke kita tutup dulu ini kalau misalkan dibuka dari laptopnya kita pasang baterainya baterainya ini lithium ya bisa bertahan sampai satu jam jadi kalau bisa usahain kalian pakai baterainya bisa jadi kalau bisa usahain kalian pakai baterainya kapan kalau misalkan satunya habis gitu oke kita coba nyalain aku nggak nyala gimana nih cara nyalain ini gimana ini gimana nih apa di cas dulu kali ya baterainya lihat buku panduannya dulu nah nah ini yang bahasa Indonesia nggak ada apa bahasa Cina mau bahasa Inggris bahasa Indonesia nggak ada bahasa tubuh dah nggak ada juga gimana ini nyalain ya itu caranya pencet-pencet ya bentar ya gue baca dulu oh gitu caranya bisa pakai aja nih tekan yang lama katanya oh ya oh hai 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 oh iya Oh iya belum buka tutupnya oh gitu baliknya setting dulu dah malumlah belum punya action cam gue bagus banget ini gue yakin biar apa fiturnya oke Oh ini buat Wifi nya oke keren juga mantep saya cobain aja nanti foto ini gue lagi nyari setting aneh dulu oke mungkin itu aja video gue kali ini semoga bermanfaat reviewnya nanti gue sertain di akhir video selamat menikmati 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 selamat menikmati